Kita akan teruskan kajian kita ke kejadian selanjutnya dari kehidupan Rasulullah SAW di Makkah Al-Bukarrama Nah waktu itu Rasul ini masih peristiwa-peristiwa Qabullah Hijrah yang kita kaji ya Kita masuk pada hari ini kajian tentang peristiwa masuk Islamnya seorang yang besar di dalam Islam ini Yang ini Hamzah bin Abdul Muttalib Bapak Ibu yang darmati Allah SWT Anak-anak kami yang kami sayangi Nah manusia itu memang sama-sama manusia Tapi mutunya berbeda-beda Dan Allah meninggikan sesuatu dari yang lain Meninggikan seseorang dari yang lain sebagai bentuk hikmah dan keambilannya Kalau kita katakan manusia seluruhnya sama tidak sama Rasulullah tentu berbeda dari kita Ya kan Kalau kita katakan burung semua sama tidak sama Ada yang terbang mengepak sayap Ada yang terbang tidak mengepakkan sayap Ada yang terbang rendah Ada yang terbang tinggi Begitu juga Jadi di dunia ini ada tingkatan-tingkatan Begitu pula kepada manusia Bukankah Allah Apa katakan Inna akramakum indallahi atfakum Betul Sebaik-baik kamu adalah yang paling tahwa Tapi kita ini Allah lebihkan sebagian daripada yang lain Maka Rasulullah katakan An-nasukal ba'ad Manusia itu seperti barang tambang Seperti apa? Seperti zahab ul-fitah Seperti emas, seperti perak Ada manusia ini yang mutunya emas Ada yang mutunya perak Ada yang lain lagi mutunya Dan peruntukannya di dunia ini lain-lain Fungsi yang bisa dia mainkan beda-beda Maka kata Rasul Yang terbaik diantara mereka pada masa mereka jahil Sebelum Islamnya Akan menjadi yang terbaik pula diantara manusia itu Saat mereka berislam Nabi SAW Adalah orang yang paling baik Ya kan? Inna Allah astafa Hadis yang kita sampaikan ini Allah memilih diantara keturunan Bani Adam ini Dan memasukkan Rasulullah di dalam garis keturunan yang paling baik Beliau paling baik fisiknya juga Secara fisik Rasulullah itu bisa kita gambarkan Bisa kita dapatkan gambaran yang Misalnya dalam kitab Syama'il Muhammadiyah Karya Imam At-Tirmiri Beliau menceritakan tentang Rasulullah dengan sangat detail Nabi itu Tidak tinggi Sehingga orang Apa? Terintimidasi Ada orang tinggi sekali kan Kalau kita berada di belakangnya Kita menjadi susah Tidak pendek Sehingga dia direndahkan orang Manusia kalau memandang Nabi itu Tidak mendongak dan tidak menunduk Jadi dia tingginya rata-rata diantara kaumnya Kaum Nabi orang Arab Itu besar juga Rambutnya tidak lurus Tapi Tidak keriting Rambutnya ikal bergelombang Rasulullah SAW itu dahinya putih bersih Bola matanya itu hitamnya hitam sekali Putihnya putih sekali Alis matanya lebat Tebal Tapi tidak menyatu Hidungnya mancung Mulutnya besar Dan pas untuk ukuran mukanya Muka beliau bulat Leher beliau panjang Bukaan dadanya bidang Di belakang Bahunya ada Tanda kenabian Rasulullah SAW itu dadanya berbulu tipis Dari dadanya sampai ke pusarnya Kalau dia mengangkat ketiaknya semuanya putih Rasulullah SAW itu Pangkal-pangkal tulangnya besar Rasulullah SAW itu telapak tangan dan telapak kakinya tebal Rasulullah SAW itu orang yang tidak gemuk Rasulullah SAW itu punya jambut yang bagus dan lebat Semua bulu-bulunya hitam Rasulullah SAW itu giginya rata dan tidak rapat-rapat Rasulullah SAW itu Kalau berbicara Bicaranya itu menghimpun makna yang banyak pada kalimat yang sedikit Beliau bergelar jawa Mi'ul-kadiq Dia punya hulu-mantik Punya logika yang manis Kalau dia berkata-kata akan runtut Sesuai dengan temanya Dan kemudian kata-kata Rasulullah itu Seperti apa ya Mutiara terlepas satu persatu dari rangkaiannya Rasulullah SAW kalau menekankan sesuatu Dia akan bicara tiga kali Kadang-kadang dia menekankan Apa Jempolnya ini Ketangannya Rasulullah SAW kalau berjalan cepat Saking cepatnya seperti orang yang berjalan di tempat yang menurun Rasulullah SAW itu Kalau beliau memalingkan wajah Dipanggil orang Dia palingkan dengan badan-badannya Rasulullah SAW itu mukanya bercahaya Dan cahayanya itu betul-betul Pendar cahaya Karena pernah Aisyah RA Mengatakan Suatu ketika Aku menjahit di dalam kamarku Lalu kemudian Jarumku itu jatuh Aku mencari-cari Tapi tidak kelihatan Karena gelap Lalu Rasulullah Ikut mencari dan melihat mukanya Lalu aku menemukan jarum itu Karena pendar cahaya Rasulullah SAW Jadi betul-betul bersinar Fluoresens Rasulullah SAW Itu Juga diriwayatkan Kata Anas bin Malik Anas bin Malik adalah Sahabat Nabi Yang juga menjadi pembantu beliau Selama 10 tahun di rumahnya Anas bin Malik R.A. Mengatakan Aku keluar melihat bulan Aku keluar melihat bulan Kemarin ada sulat gerhana di sini Bulan itu cantik Di tempat kita saja Bulan itu cantik Apalagi di padang pasir Di tempat yang sangat luas Dan belum ada listrik Seperti sekarang Bulan itu menjadi sebuah Puncak kecantikan Kalau matahari Tidak bisa dilihat orang Makanya Syair-syair orang Arab itu Banyak Menganalogikan kecantikan itu Dengan Bulan Rasulullah kan juga dikatakan Bulan kan Telah datang kepada kami Bulan Purnama Nah saat itu Purnama sedang cantik-cantiknya Lalu Anas bin Malik Melihat ke atas Dia terpana-pana Melihat kecantikan Ciptaan Allah ini Lalu dia teringat Rasul kami pun Kalau melihatnya Begini perasaan kami Mana yang lebih menarik Antara wajah Rasul Dengan rembulan ini Maka Pada saat itu Tanpa sengaja Rasulullah pun lewat sana Maka Anas memperhatikan Bulanku Lihat bulan Aku lihat wajah Nabi Aku lihat lagi bulan Aku lihat lagi wajah Nabi Aku lihat lagi bulan Aku lihat lagi wajah Nabi Lalu aku yakin Bahwa wajah Nabi kami Lebih menarik Dilihat daripada bulan Yang sedang indah Bayangkan itu baru fisiknya Untuk fisiknya pun Allah pilihkan Beliau itu yang Yang terbaik Para Nabi itu semuanya Nabi Orang-orang yang terpilih Dari segala sisi Tidak ada kekurangannya Sebagai manusia ya Oh itu Nabi Musa Bagaimana Nabi Musa kan katanya Cadil Nah sudah kita jelaskan Bahwa beberapa Ulama mengatakan Bahwa riwayat tentang Musa Cadil itu Tidak dapat diterima Lalu kenapa dia Mesti mengucapkan Doa Ya Allah Lapangkan hatiku Karena ini yang mau dilawan Fir'aun Orang besar Nabi Musa Tidak punya pengikut setia Fir'aun punya Bala tentara yang banyak Nah ini banyak mengatakan Nabi Musa itu Lidahnya Pendek Atau cadil Atau ada pula Riwayat Isra'idiyat Yang mengatakan Bahwa Nabi Musa Waktu masih Main di istana fir'aun Kecil-kecil itu Dia makan barah Itu Masyur Terpopuler sekali Kisah ini Nah tapi ini Dibantah antara lain Dalam kitab Apa Al-Fahmu Yuriddu Apa Beberapa pemahaman Yuriddu Al-Tusahha Yang perlu diluruskan Sekarang Al-Alawi Al-Maliki Dikatakan itu Tidak benar Lalu Waj'ali Waziran bin Ahli Datangkan bagiku Pembantu Yang akan menjadi Asistenku Untuk bicara Dengan mereka itu Harun Yang ini Harun Saudara laki-laki Dia mengatakan Abangnya Dia mengatakan Adiknya Nah apa ini Yang benar itu Adalah Nabi Musa Tidak lagi Berkata-kata Dengan bahasa Lokal Nabi Musa itu Susah berbicara Dengan bahasa Fir'aun itu dimana Mesir Kenapa Karena sejak mudanya Dia sudah lari Ke negeri lain Dia kawin kan Dengan siapa Dengan siapa Dia menikah Jadi Nabi Musa ini Kita sampaikan Nabi Musa dulu Biar kita Review sejarah sedikit Jadi Nabi Musa Ketika waktu itu Dia memisahkan Orang berkelahi Antara seorang Bani Israel Dengan orang Kripti Orang Mesir Dia pisahkan Memisahkan Memisahkan itu Terlalu keras Dipukul Mati orangnya Nah Jadi Nabi Musa ini Perkasa sekali Misahkan orang berkelahi Tapi Tanpa sengaja Terbunuh orang ini Lalu dia Jadi buronan kan Bani Israel itu Warga kelas 2 Di Mesir saat itu Karena mereka ini Sering Mengingkari Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengkhianati Nabi Nabi Dihukum oleh Allah Dengan cara Rendahnya Martabat kehidupan mereka Di dalam negara Mesir Padahal dulu Mereka masuk Mesir itu Sebagai siapa Sebagai saudara-saudaranya Pembesar Saudaranya Yusuf Alayhi Salam Jadi Karena sana Saudaranya pejabat Tapi tiba-tiba Bukan tiba-tiba Seiring waktu Karena Rusaknya kehidupan sosial mereka Mereka jadi warga kelas 2 Ditindas Menjadikan budak Nah Musa Hadir membawa Misi 2 Membebaskan Bani Israel Dari perbudakan Bangsa Mesir Dan misi Utamanya yakni Menegakkan La ilaha illallah Nah Ketika Nabi Musa Diburuh itu Larilah dia Ke arah Syam Maka disitu Dia bertemu dengan Nabi Shu'id Dia menjadi menantu Daripada Nabi Shu'id Dia sedang terduduk Begitu Lalu dia lihat Ada apa Ada perempuan Ngantri Dua orang Ngantri Mengambil air Dari sumur Tapi orang Waktu itu Kurang menghargai perempuan Jadi yang dua ini Karena menjaga Mertabatnya Muru'ahnya Muru'ah Bahasa kita Tanya maru'ahnya Gak mau dia Berdesak-desak Sama laki-laki Tapi gak dikasih lewat Gak ada Ladies first Gak ada Oleh karena itu Nabi Musa Sedang duduk Dia lihat Ini orang Bisa minta tolong Maka salah satu Mereka berjalan Mereka berjalan malu-malu Ke arah Musa Minta tolong Bang Minta tolong Diambilkan airnya Bang Bang Musa ini Kemudian Menyanggupi Satu diantara Yang dia tolong ini Nanti jadi Istri beliau Dan berapa lama Tinggal di sana Lama Ada di dalam Al-Quran Disebabkan Lamanya Beliau tinggal Dan beliau Berkata-kata Dengan bahasa Setempat Karena tidak ada Orang kampungnya Lagi di situ Tidak ada Orang yang berbahasa Keti lagi di situ Dia berkatakan Dengan bahasa Arab Maka Ya hari-harinya Bahasa Arab Ketika dia kembali Lagi ke Mesir Orang Mesir Kan tidak pakai Bahasa Arab Arab Mesir Itu kan baru ini Maka Dia tidak tahu Tidak mengerti Konten-konten Pembicaraan Setempat Maka Dia perlu Mendatangkan Bantuan Dan bantuan itu Adalah orang Yang lebih fasih Bicara dalam Bahasa kaumnya Yaitu Nabi Harun Jadi semua Nabi itu Sempurna Nabi Ayyub Bagaimana Nabi Ayyub Itu juga Fisiknya Sempurna Jadi Nabi itu Haruslah Laki-laki Tidak ada Nabi perempuan Tidak ada Nabi Yah Tidak ada Nabi laki-laki Kenapa Allah pilih Kasih Tidak Karena Laki-laki Adalah Tawar Pemimpin Kalau Nabi itu Perempuan Dia punya suami Dia bisa diintimidasi Suaminya Kalau Nabi itu Laki-laki Mau isterinya Durhaka Juga Dia tetap Nabi Ada Nabi yang Isterinya Durhaka Ada Allah berikan Permisalan Orang kafir Isterinya Nabi Nuh Dan Isteri Nabi Lut Dia itu Di bawah Pengasuhan Di bawah Pemeliharaan Berada Menjadi Keluarganya Dua Hambagami Yang Soleh Tapi Dia mengkhianati Keduanya Tapi Pengaruh Tidak 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 Pengaruh Karena Dia Pimpinan Keluarganya Dia Ya Durhaka Saja Jadi Hukumnya Kemudian Nabi Haruslah Orang Merdeka Tidak 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 Budak Yang Jadi Nabi Kalau Nabi Yang Di Perbudak Ada Yusuf Tapi Itu Sebelum Jadi Nabi Aslinya Dia Juga Merdeka Kenapa Supaya Dia Tidak Bisa Di Intimidasi Tuhan Jadi Merdeka Syarat Kenadian Itu Kemerdekaan Karena Manusia Ini Dilahirkan Allah Merdeka Supaya Kita Makin Merdeka Dan Terus Berada Dalam Kemerdekaan Kita Tidak Boleh Menghamba Kepada Siapapun Tidak Boleh Mengikat Diri Terlalu Kepada Siapapun Kecuali Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Itu Cara Kita Merdeka Cuma Satu Yang Boleh Mengekang Kita Di Muka Bumi Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selain Itu Tidak Boleh Tidak Ada Yang Berhak Melarang Mengekang Kita Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Nabi-Nabi Itu Sempurna Baik Fisiknya Maupun Fikirannya Kita Kembali Lagi Pada Topik Kajian Kita Tentang Masuk Islam Hamzah Hamzah Adalah Di antara Manusia Yang kita Maksud Berkualitas Emas Tadi Sudah Banyak Orang Masuk Islam Dan Rata-rata Seperti Pengikut Nabi-Nabi Yang dahulu Yang di Awal-awal Masuk Itu Sebahagian Besarnya Orang Dari Kalangan Lemah Lemah Itu Lemah Apa Pertama Lemah Ekonomi Lemah Ekonomi Kenapa Orang-orang Yang Lemah Ekonominya Ini Suka Dapat Hidayah Masuk Kepadanya Karena Islam Itu Menawarkan Kedamaian Dia Pengobat Hati Kita Kalau Kita Susah Untuk Hidup Kita Lari Kepada Agama Ini Tenang Hati Kita Yang Kedua Orang-orang Ini Tidak Punya Status Yang Yang Harus Di Di Pertahankan Sehingga Mudah Menerima Kebenaran Orang Kalau Sudah Ada Sesuatu Yang Melekat Pada Dirinya Lalu Sesuatu Itu Bisa Hilang Karena Dia Berbuat A Atau B Memilih A A Atau B Dia Tidak Mau Itu Makanya Orang Yang Paling Keras Penentangannya Kepada Islam Ini Dari Zaman Dahulu Sejak Zaman Nabi Adam Nabi Nuh Ada Sahibul Mal Orang Orang Kaya Ada Sahibus Sultah Para Penguasa Ada Sahibul Jah Orang Orang Yang Punya Pengaruh Dan Popularitas Sampai Sekarang Cobalah Lihat Zaman Sekarang Ini Siapa Yang Merusak Dan Anti Kepada Agama Antara Itu Artis Artis Penjabat Penjabat Sebahagian Tapi Sebahagian Besar Orang Orang Kaya Terutama Yang Kafir Tentunya Kemudian Apalagi Kenapa Orang Miskin Ini Cepat Karena Mereka Menemukan Kesetaraan Hidup Yang Lama Tidak Mereka Dapat Dalam Islam Setara Saja Kan Mau Kaya Dia Mau Miskin Dia Tidak Ada Masalah Kalau Kaya Itu Keutamaan Bagi Dia Hanya Kalau Dia Memanfaat Kekayaannya Untuk Ibadah Kata Rasulullah Tidak Ada Hasad Yang Perlu Kau Lakukan Kecuali Kepada Dua Orang Rajul At Allah Al-Quran Rajul Seorang Laki-laki Yang Allah Berikan Kepadanya Quran Seorang Ahli Quran Seperti Imam Kita Atau Siapa Di Sini Yang Itu Menghafal Quran Kemudian Berbakti Hidupnya Untuk Quran Kemudian Dia Menghabiskan Seluruh Waktunya Siang Malam Dia Kerjakan Dia Berkutak Dengan Al-Quran Itu Dia Kaji Tafsirnya Dia Hafalkan Ayatnya Semuanya Kepada Kepada Orang Itu Kita Wajib Hasad Dalam Tanda Kutip Iri Kita Kepada Orang Dan Kemudian Orang Yang Allah Berikan Harta Tapi Dia Tidak Menumpuk Harta Melainkan Dia Menginfakan Hartanya Itu Siang Malam Kerjanya Bagi-bagi Kesejahteraan Kepada Orang Itu Boleh Kita Iri Tapi Kepada Orang Yang Punya Harta Dan Menumpuk Itu Tidak Ada Yang Harus Kita Apa Namanya Kita Hasadkan Dari Dia Kenapa Karena Itu Nanti Akan Jadi Beban Itu Nanti Akan Jadi Beban Makin Banyak Harta Kita Makin Berat Makin Lama Lalu Lalu Tidak Boleh Kita Jadi Orang Kaya Ya Boleh Tapi Nanti Kira-kira Sudah Dekat Dekat Kita Rasanya Mau Mati Bagi Bagilah Semua Tapi Jangan Pas Mau Mati Saja Pas Hidup Ini Kita Bagi Bagi Semua Inilah Keutamaan Orang Bersolat Itu Yang Men Infakan Harta Infakan Nafkakan Harta Itu Di Jalan Allah Sebelum Datang Maut Menjelang Engkau Sebelum Engkau Direnggut Oleh Maut Itu Dan Kalau Orang Sudah Direnggut Maut Dan Dia Tahu Nanti Hidupan Setelah Mati Itu Dia Akan Katakan Ya Allah Kalau Engkau Tangguhkan Ajalku Kenapa Sudak Nah Itulah Nanti Panjang Gajinya Karena Sudak Itu Adalah Satu Amal Yang Berbuah Terus Menerus Jadi Manusia Itu Memang Sama Di Hadapan Allah Dinilai Dari Ketakwa Nya Tapi Kualitas Orang Itu Tetap Menentukan Perannya Nanti Di Muka Bumi Ceritanya Begini Datanglah Ide Membunuh Nabi S.A.W Pertama Karena Permusuhan Quraish Ini Semakin Besar Kepada Nabi Dia Datang Ke rumah Abu Talib Ingin Menukar Nabi Muhammad S.A.W Dengan Seorang Pemuda Imi Imarah Bin Walid Al-Muhira Katanya Kata mereka Ini Yang sudah Berkumpul Ini Wahy Abu Talib Kami Tahu Engkau Sayang Betul Dengan Muhammad Ini Banyak Memang Kelebihannya Tapi Begini Sajalah Kita Tukar Saja Ini Imarah Bin Walid Bin Murira Adalah Pemuda Yang Tampan Pemuda Yang Paling Gagah Di Sini Engkau Ambil Dia Sebagai Anakmu Sini Muhammad Anak Engkau Itu Bawa Ke Kami Jadi Dimintanya Punakan Abu Talib Tukar Jadi Kadang Kalau Kita Sudah Sampai Di Puncak Amarah Kita Perangai Kita Aneh Yang Orang Kita Tukar Apa Kata Abu Talib Wallahi Demi Allah Buruk Betul Tawaran Kalian Ini Kau Minta Aku Memberikan Anakku Untuk Kalian Bunuh Lalu Kau Berikan Anak Kalian Kepadaku Untuk Aku Kasih Makan Tak Mereka Kata Abu Talib Dia Kasih Sisi Imarah Ini Untuk Kan Akan Dimodali Nanti Al-Abi Talib Tapi Diberikan Muhammad Sallallahu Sallam Kepada Mereka Untuk Dibunuh Abu Talib Penolak Lalu Kemudian Quraish Menekan Terus Berupaya Membunuh Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Salah Satu Yang Membunuh Nabi Itu Yang Punya Upaya Membunuh Nabi Itu Adalah Utbah Bin Abillah 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 Tamsil Keluarga Yang Paling Hajur Keluarga Itu Ada Keluarga Suaminya Baik Isterinya Baik Anak Anak Baik Ini Keluarga Nabi Ibrahim Sallam Keluarga Nabi Muhammad Ada keluarga Yang Suaminya Baik Isterinya Rusak Seperti Nabi Nuh Nabi Lut Ada keluarga Isterinya Baik Suaminya Rusak Ini Contohnya Keluarga Fir'aun Imra'at Fir'aun Di dalam Al-Quran Dijadikan Tamsil Bagi Seorang Yang Salih Asiyah Binti Muzahim Nama beliau Yang Suaminya Orang Paling Dilaknat Dalam Al-Quran Fir'aun Nah Ada yang Dua-duanya Rusak Suami Rusak Isteri Rusak Anak Lebih Lagi Nah Inilah keluarga Abu Lahab Jadi Wajar Dia Ketika Dicela Langsung Dalam Sebuah Surah Yang Namanya Al-Lahab Tabbat Siada Abi Lahab Wut Tabbat Kecelakaan Kepada Abu Lahab Dan Sungguh Dia Celaka Utbah Bin Abi Lahab Ini Berupaya Membunuh Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Lalu Nabi Mendoakan Kata Nabi Apa Allahumma Allahumma Ba'as Ilaihi Kalban Min Kilabik Ya Allah Kirimlah Kepada Utbah Ini Apa Namanya Anjing Diantara Anjing Anjing Engkau Dan Di Kemudian Hari Ketika Utbah Ini Sedang Berada Di Gurul Dia Ini Matinya Dimakan Singa Ketika Dia Dikejar Oleh Singa Itu Dia Teringat Sumpah Nabi Aku Ini Kena Sumpahi Oleh Muhammad Dan Inilah Ajalku Dia Tau Sadar Jadi Kata Nabi Utus Lahu Anjing Ya Allah Kepada Dia Untuk Membanting Dan Memang Matinya Itu Diterkansi Ngat Jadi Orang Orang Yang Memegang Da'wah Itu Memang Rentan Dimusuhi Kenapa Kalau Kita Ingin Memadamkan Satu Cahaya Yang Kita Singkirkan Itu Siapa Yang Membawa Cahayanya Ini Lagi Musim Ustadz Dipukul Orang Gila Terulang Ulang Memang Begitulah Sahabat Yang Bertanya Kepada Nabi Wahai Nabi Siapa Di Antara Manusia Ini Yang Paling Kuat Paling Berat Cobaan Hidupnya Kata Rasulullah Al Anbiya Nabi Nabi Kemudian Siapa Rasulullah Sumba Amsaduhum Kemudian Yang Semisal Dengan Nabi Dan Yang Semisal Dengan Nabi Siapa Yang Semisal Dengan Nabi Orang Yang Menjalankan Pekerjaannya Pada Nabi Nah Nabi Itu Kan Berakhir Di Titik Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Tidak Ada lagi Kita Katakan La Nabi Ya Ba'dah Kan Gitu Kan Biasanya Muqaddimah Ustaz Ustaz Kalau ceramah Setelah bersalawat Dia katakan La Nabi Ya Ba'dah Tidak Ada lagi Nabi Setelah dia Setelah Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Umar Itu punya Insting Kenabian Kata Rasulullah Kalau ada Nabi Yang diutus Setelah Pasti Umar Ini Jadi Nabi Kata Nabi Tapi Sayangnya Kenabian Sudah Tidak Ada Tapi Penurus Para Nabi Para Ulama Akan Mendapatkan Ibtilah Cobaan Cobaan Seperti Juga Yang Diberikan Kepada Para Nabi Dimusuhi Difitnah Dibunuh Disakiti Dicacimaki Disingkirkan Oleh Penguasa Ditekan Oleh Orang-orang Yang Punya Jabatan Kekuatan Diintimidasi Diancam Oleh Pemilik Modal Itu Biasa Itu Tanda Bahwa Apa Namanya Dia Memang Betul-betul Menjalankan Apa Yang Dahulu Dirintis Oleh Rasulullah Sallallahu Abu Jahal Sendiri Pernah Juga Memukulkan Batu Kepala Nabi Utsbah Bin Abu Mu'aid Pernah Mencekik Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Jadi Yang Dulunya Tidak Main Fisik Sekarang Sudah Main Fisik Dulu Cuma Bila Nabi Itu Gila Penyair Tukang Tipu Sudah Main Fisik Kemudian Ada Juga Beberapa Orang Kafir Yang Mengeroyok Nabi Sallallahu Kemudian Dibubankan Oleh Abu Bakar As-Siddiq Rabi Allah Ta'ala Nah Jadi Kalau ada Tantangan Maka Akan Diberikan Pula Solusi Oleh Allah Sallallahu 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 Selagi Kita Di jalan Yang Benar Allah Katakan In Allah Tidak Memberikan Kepada Seorang Itu Cobaan Kecuali Sesungguhnya Allah Tidak Akan Menguji La Yukalifullahu Nafsan Illa Ma At Atau La Yukalifullahu Nafsan Illa Wus'aha Dalam Ayat Yang Lain Allah Tidak Akan Membebani Seseorang Itu Dengan Satu Beban Yang Sesuai Dengan Kelapangannya Yaitu Wus'aha Yaitu Kemampuan Kesanggupannya Dari Kata Was Luas Kelapangannya Pasti Ada Dia Pasti Punya Istiab Kemampuan Untuk Menyelesaikan Persoalan Itu Atau Illa Ma At Taha Kecuali Apa yang Didatangkan Allah Kepada Dia Ketika Ancaman Itu Muncul Ancaman Fisik Maka Pembelaan Fisik Pun Wajib Ada Disitulah Munculnya Panglima Besar Islam Yang Namanya Hamzah Hamzah bin Abdul Muttalib Adalah Paman Nabi Sallallahu Namanya Hamzah Bin Abdul Muttalib Bin Hashim Bin Abd Malak Bin Qusay Bin Kilab Al-Quraish Jadi Dia orang Quraish Nabi kan Juga Orang Quraish Dia Ahlul Bait Dia Di antara Keluarga Nabi Dia Adalah Paman Nabi Tapi Juga Sekaligus Saudara Sesusuan Dari Jadi Dia ini Hampir Sebaya Dengan Nabi Muhammad Sallallahu 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 Cuma Pamannya Mungkin Bapak Ibu Juga Punya Paman Paman Yang Hampir Sebaya Mungkin Adik Terkecil Mungkin Dari Ayah Kita Atau Ibu Kita Apalagi Orang Orang Dulu Masih Muda Sudah Punya Anak Ketika Ketika Dia Punya Cucu Dia Masih Beranak Lagi Dia Dijulugi Asadullah Singanya Allah Ada Hadis Dibatkan oleh Ibu Abbas Sallallahu Ta'ala Bahawa Nabi Pernah Bersabda Hamzah Itu Adalah Sayyidu Syuhada Penghulunya Para Syahid Nanti Di Syurga Jadi Syahid Itu Sudah Sebuah Keutamaan Orang Syahid Itu Punya Banyak Keutamaan Ada Tujuh Keutamanya Di Antaranya Matinya Tidak Sakit Tidak Seperti Kita Oh Kita Belum Mati Tidak Seperti Orang Yang Matinya Normal Orang Yang Matinya Biasa Karena Sakit Itu Sakit Matinya Termasuk Rasulullah Sallam Merasakan Sakit Mati Katanya Seperti Kambing Di kuliti Gimana Kambing Di kuliti Sakit Tapi Orang Orang Yang Syahid Di jalan Allah Yang Terbunuh Di jalan Allah Mereka Tidak Merasakan Sakit Kematian Maka Bapak Kalau Lihat Video Foto Orang Palestina Yang Ditembaki Israel Kadang Senyum Saja Mukanya Tidak Ada Orang Menahan Sakit Lepas Ekspresinya Karena Dia Sudah Kutaman Diperlihatkan Kepadanya Tempat Kembalinya Di Akhirat Nanti Sudah Nampak Oleh Surga Itu Jadi Karena Indahnya Surga Itu Dia Terpandang Tidak Tau Lagi Nampak Ini Langsung Ke sana Karena Itulah Dulu Khalid Menyesal Dan Menangis Dan Dia Mati Itu Dia Merasakan Mati Itu Di Tempat Tidur Padahal Dia Orang Yang Paling Banyak Berperang Semua Padanya Sudah Sobek Karena Perang Tapi Allah Tidak Takdirkan Dia Mati Di Medan Perang Jadi Ceritanya Hamzah Masuk Islam Adalah Ketika Itu Di Sofa Abu Jahal Mulai Mencaci Rasulullah 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 Caci Diprovokasi Dilecehkan Dengan Apa Namanya Lecehan Verbal Diomongi Macam Macam Tidak Puas Dia Ambil Batu Dia Ketok Kepala Nabi Sampai Berdarah Apakah Nabi Penakut Nggak Penakut Nabi Itu Orang Yang Paling Merani Jarak Antara Nabi Dengan Ketakutan Itu Ketakutan Untuk Orang Lain Jadi Rasulullah Itu Jaraknya Dengan Ketakutan Itu Empat Bulan Perjalanan Dan Nabi S.A.W. Kalau berhadapan Dengan musuh Musuhnya Gentar Duluan Karena Kekuatan Ruhiyah Dari Nabi S.A.W. Dan Pertolongan Allah Jadi Belum Berhadapan Saja Baru Mendengar Saja Orang Sudah Bergetar Jadi Bukan Dia Takut Apakah Nabi Lemah Tidak Ada Pegulat Yang Masih Juga Satu Suku Dengan Nabi Masih Cucunya Bumutalib Juga Namanya Rukanah Rukanah Kalau dia Berdiri Di atas Kulit Sapi Kulit Sapi Dijadikan Seperti Taplak Meja Dia Berdiri Disitu Dia Injak Dengan Kakinya Ditarik Oleh Orang Sepuluh Tidak Bergoyang Oleh Rasulullah Ismikdon Itu Rukan Jadi Di pasar Ukas Itu Ada Satu Turnamen Gulat Dia Juaranya Juara Bertahan Dia Itulah Yang Ditumbangkan Oleh Nabi Lalu Kenapa Tidak Melawan Kepada Abu Jahal Belum Ada Perintah Itulah Nabi Kita Berat Cobaan Bersabar Dengan Kondisi Seperti Itu Kalau Kita Pukuli Kepalanya Kita Balas Dan Nabi Sebelum Ada Perintah Dia Tidak Mau Lakukan Tidak Ada Improvisasi Macam Macam Nanti Kalau Sudah Boleh Melawan Melawan Betul Dia Ketika Sudah Diizinkan Betul Untuk Berperang Maka Rasulullah Berterang Habis Habisan Rasulullah Semangati Kau Mumin Itu Untuk Berperan Beda Dengan Bani Israel Bani Israel Banyak Gertaknya Ketika Dia Katakan Kepada Nabinya Tunjuklah Kepada Kami Biarkanlah Kami Berjihad Apa Kata Nabinya Nanti Kalau Betul Datang Kewajiban Kepada Kalian Kalian Tidak Mahu Betul Ketika Betul Datang Kewajiban Itu Tidak Ada Yang Mau Berangkat Dari Israel Mereka Malas Mereka Takut Mereka Tidak Mau Rugi Tidak Mau Berkorban Makanya Allah Katakan Ya Orang-orang yang beriman Kenapa Kamu Berkata-kata Yang tidak Engkau Lakukan Itu Pengertiannya Ada dua Pengertiannya Itu adalah Orang yang Ngaku-ngaku Sesuatu Yang dahulu Kami dulu Begini Dulu Begitu Padahal Tidak Ada Atau Orang Mengatakan Kami Nanti Akan Begini Akan Begitu Kalau Terjadi Sesuatu Dengan Negeri Ini Kami Di depan Kami Akan Membelah Begitu Datang Betul-betul Kejadian itu Dia ada Dia absen Duluan Dia terbang Duluan Dia pergi Hilang Paling Pertama Allah sangat Benci Sangat Murka Kepada Orang-orang Yang suka Berkata Apa yang Tidak Dia buat Ketika Dipukul Oleh Abu Jahal Dan Rasulullah Tidak Melawan Berdarah Kepala Nabi Budaknya Dari Seorang Abdullah Bin Juda'an Jadi Budak Abdullah Bin Juda'an Ini Melihat Dia lari Dia laporkan Kepada Hamzah Yang merupakan Paman Nabi Yang bangkit Dari Hamzah Itu adalah Ego Pembelaan Keluarga Kalau Keluarga Kita dipukul Apalagi Ini keluarga Dekat Kita Sudah Ponakan Sudah Sesuatu Pula Bangkit Emosinya Lalu Kemudian Hamzah Datang Kesitu Tanpa Banyak Bicara Lagi Dia Pukul Kepala Abu Jahal Sampai Duka Parah Dengan Busur Panah Lalu Keluarnya Dari Mulutnya Itu Kau Caci Keponak Kau Sakiti Dia Padahal Aku Berpegang Pada Agama Yang Dia Bawa Kalau Kau Memang Sanggup Balas Maka Orang Tidak Berani Kepada Hamzah Orang Tidak Ada Yang Berani Kepada Hamzah Bila Abdul Muttalib Bahasa Kita Di Pekanbaru Ini Orang Bagak Kalau Melawan Itu Sia-sia Saja Meskipun Abu Jahal Juga Punya Pengaruh Tapi Jangan Dila Deni Ini Orang Temperamental Jadi Begitu Saja Masuk Islam Semudah Itu Saja Setelah Itu Dia Datang Menemui Nabi Dan Masuk Islam Nanti Cerita Detail Detailnya InsyaAllah Bukan Depan Kenapa Bisa Begini Ini Sedikit Kita Olehkan Karena Allah Berkata Bagi Dalam Al-Quran Kemudian Allah Berbicara Kepada Ketab Kepada Bani Israel Kemudian Hati Kalian Menjadi Keras Setelah Itu Seperti Batu Atau Lebih Keras Dari Batu Di Antara Batu Ada Yang Mengalir Di Antara Sungai Nah Ini Ahli Tafsi Raja Mengatakan Permisalan Batu Dan Sungai Itu Adalah Batu Dan Air Adalah Hati Dan Keimanan Hati Dan Iman Ada Yang Batu Itu Hati Yang Mengalir Sungai Ini Hati Yang Memang Cenderung Kepada Iman Tidak Perlu Macam-macam Tidak Perlu Macam-macam Inilah Hatinya Orang-orang Seperti Abu Bakar Osiddiq Orang seperti Abu Bakar Osiddiq Tidak perlu Usaha Memang hatinya Itu cenderung Sekali Kepada Kebaikan Kenapa? Karena Dia Konsen Juga Kepada Kebaikan Dia Memang Peduli Kepada Kebaikan Hidayah Kalau kita Dengarkan Kajian-kajian Akhidah Di masjid Kita Ini Ada Hidayah Yang Sifatnya Hidayah Irsyad Bimbingan Tapi Juga Ada Hidayah Yang Datang Dari Keseriusan Kita Mencari Hidayah Itu sendiri Abu Bakar Osiddiq Itu Adalah Orang Yang Memang Sudah Bersama-sama Dengan Nabi Orang Yang Suka Berfikir Orang Yang Suka Kebenaran Dari Lama Tapi Ada Juga Ada Yang Kemudian Dia Terbelah Lalu Keluar Darinya Air Apa Ini Hati Yang Terbelah Ini Orang Yang Harus Mendapatkan The Moment Of Terus Terus Ada Satu Kejadian Yang Menjadi Titik Perubahan Titik Balik Dari Hidup Titik Tolak N Kebaik Tempat Hatinya Berbalik Entah Ada Bapaknya Mati Entah Anaknya Sakit Entah Keluarganya Ditimpa Musibah Atau Mungkin Kesenangan Kesenangan Yang Datang Sehingga Dia Tergugah Atau Mungkin Dia Tersentuh Oleh Apa Yang penting Hatinya Itu Goyang Terbelah Baru Memancar Iman Ini Misalnya Umar Il-Khantab Begini Hamzah Juga Begitu Kaji Kita Hamzah Umar Itu Dulu Misalnya Itu Juga Bukan Orang Memusuhi Bertahun-tahun Sudah Ada Tapi Umar Tidak Ambil Peduli Dia Tidak Ikut-ikutan Kenapa Karena Dia Sibuk Berkelana Jadi Bukan Rumah Irama Yang Berkelana Yang Berkelana Itu Umar Bin Tatub Juga Dia Berkelana Jadi Dia Tidak 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 Beberapa Bulan Saja Dia Baru Kembali Kemangkah Lalu Disitu Dia Dikompor Kompori Oleh Orang Orang Kafir Barulah Dia Memusuhi Nabi Tapi Itu Hanya Berapa Bulan Berlangsung Ada Yang Mengatakan Empat Bulan Saja Ada Yang Mengatakan Delapan Bulan Allah Alam Kita Nanti Bisa Komparasikan Data Data Yang Ada Di Buku Buku Sejarah Jadi Tidak Lama Tapi Ada Kejadian Yang Menggugah Juga Hati Umar Seperti Hamzah Yang Ini Bacaan Quran Bukan Depan InsyaAllah Kita Ceritakan Detail Islam Hamzah Dan Juga Masuk Islam Umar Bin Khattab Tapi Ada Juga Wa Inna Min Halam Yah Bitu Min Khashyat Allah Ada Hati Itu Yang Meluncur Karena Takut Kepada Allah Ada Hati Hati Yang Terpaksa Tunduk Kepada Allah Karena Ketakutan Bukan Iman Nya Tidak Ada Cuma Terpaksa Dalam Ber Ber Beriman Itu Ada Juga Tipik Jadi Ada Orang Yang Betul-betul Dari Hatinya Itu Hidup Dan Memang Cenderung Dia Mendapatkan Hidayah Karena Dia Memang Mencarinya Seumur Hidupnya Dan Dia Berlaku Baik Dari Ujung Ke Ujung Hayatnya Ada Orang Yang Harus Mendapatkan Moment Of Truth Dulu Ada Yang Harus Mendapatkan Sebuah Apa Namanya Cobaan Ataukah Mendapatkan Sebuah Momen Spesial Yang Menggoncang Hidupnya Sehingga Terbuka Hatinya Pada Kemudian Iman Muncul Di Sana Ada Juga Orang Yang Tidak Cenderung Beriman Meskipun Dia Berislam Nah Islam Itu Cover Cover Saja Artinya Dia Sholat Sholat Puasa Zakat Orang Zakat Tapi Rasa Keiman Nanti Tidak Ada Dalam Hati Manis Iman Itu Tidak Berasa Dan Kita Berlindung Kepada Kita Bersalawat Kepada Nabi Kita Allahumma Suli Ala Nabi Al-Muhammad Wa Ala Al-Muhammad Khamas Suli Al-Ibrahim Wa Al-Ibrahim Al-Muhammad Al-Muhammad Barak Al-Ibrahim Al-Ibrahim Fil Al-Alim Ilain Al-Majid Subhanak Allahumma Wabihamdika Shabu Alla Ilaha Ilain Enta Astaghfiru Watu Wilai Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi